Oke, di video kali ini saya akan review oli Enduro Racing TPS di motor Vega ZR yang biasanya saya pakai itu. Saya beli oli ini dengan harga Rp40.000an di SPBU Pertamina asli ya, untuk ongkos pasang di bengkel sekitar Rp5.000, jadi totalnya itu Rp45.000. Ternyata oli ini sedikit lebih murah ya, daripada oli Yamalup Silver yang sekarang harganya itu sekitar Rp48.000. Nah, kenapa saya pakai oli ini ya? Padahal kan sedikit lebih encer daripada oli Enduro Racing yang sebelumnya saya pakai itu, yaitu Rp10.40. Tidakkah penguapannya makin tinggi gitu kan? Ya, kebetulan kan saya mau rencana itu pakai oli Enduro 4TAC yang Rp20W50. Cuma kan dipikir-pikir saya ini kan suka mengejar akseralasi ya, kalau bawa motor itu, suka nyelip kendaraan gitu. Jadi, kalau pakai oli Rp20W50 itu, tarikannya itu jadi agak berat ya, kayak kurang narik gitu, tarikannya. Dan, kalau dipaksa pun, konsumsi BBM-nya jadi boros gitu kan, otomatis pengeluaran biaya BBM-nya juga semakin besar. Nah, kenapa nggak pakai oli Enduro Racing yang Rp10W40? Itu kebetulan stoknya kosong, yang Rp0.8. Hanya tersedia yang 1 liter. Jadi, kalau saya pakai yang 1 liter kan nggak mungkin gitu kan, masih ada sisanya. Nah, sisanya itu untuk apa gitu? Sedangkan oli di rumah itu sudah lumayan banyak ya, koleksi dari sisa-sisa ini ya, sisa-sisa oli di sini. Setelah dituangkan, saya bawa botol olinya, saya tuangkan di penampungan oli gitu kan. Lumayan gitu kan? Nah, untuk ngelumas kipas angin, ngelumas rantai. Ya, oke lah. Sekarang kita lihat spesifikasinya. Seperti biasa, yang awal dulu kita lihat SI-nya. SI-nya 10W30 ya. Lebih encer daripada oli Enduro Racing yang biasa, yaitu 10W40. Untuk apinya SL ya, bukan SN. Kalau Enduro Racing itu kan SN dan SL gitu kan. Kalau ini hanya SL saja. Untuk jasonya MA2. Kita lihat dari belakang kemasan ya. Kemasannya ini seperti ini. Nah, silahkan dibaca sendiri ya. Tuh, nampak ya. Kalau nggak nampak berarti rabun matanya. Nah, untuk base oil-nya itu semi-sintetic. Ya, semi-sintetic. Saya tu baru sadar pas beli olinya, saya kira ini full sintetic. Ternyata semi-sintetic. Yaudah lah, nggak apa-apa. Udah terlanjur pakai. Kalau oli ini cocok, saya akan pakai ini seterusnya gitu kan. Asal penguapannya nggak sampai habis gitu olinya. Kalau penguapan, kira-kira 500 mili, 400 mili itu ya masih bisa direkomendasikan lah. Cuma harus cepat diganti gitu kan. Jangan sampai nggak diganti. Berbahaya. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah suhu mesin. Nah, untuk suhu mesin itu lumayan cepat naik ya suhu mesinnya. Tapi, panasnya itu wajar ya. Bahkan, ini lebih baik ngeredam suhu mesin daripada Enduro Racing yang 10W40. Saya juga nggak tahu kenapa. Karena ini lebih encer gitu. Ya, aneh juga sih. Harusnya kan secara teori ya ini harusnya lebih panas gitu. Tapi nggak tahu itu kenapa. Nggak tahu juga tuh. Ya. Kalau tahu ya silahkan tulis di kolom komentar. Habis itu yang kedua untuk suara mesin. Ternyata suara mesin menggunakan oli Enduro Racing TPS ini ternyata lebih halus daripada oli yang 10W40. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya. Lebih halus loh. Jujur saya. Lebih halus nih. Nah, habis itu untuk performa. Mau performa ini dari RPM rendah, RPM menengah, RPM tinggi itu ngisi terus ya. Bahkan saat mesin panas pun ya lumayan ngisi ya gitu kan. Walaupun nggak seenteng saat mesin dingin. Ya, agak drop dikit lah wajar kan. Ya, nama juga mesin. Dan kalau udah panas itu komponennya memuai. Jadi tarikannya memang nggak akan seenteng saat mesin dingin. Tapi nggak sampai ngempos. Kalau ngempos berarti problem. Mesinnya bermasalah. Nah, untuk pemasukan press nailing ini sangat empuk ya. Sangat empuk. Habis itu untuk durabilitas itu belum tahu ya. Tapi akan saya targetkan di 1500 km. Apakah penguapannya tinggi atau nggak. Ya. Nah, seperti itu aja sih. Yang saya bahas. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Ya, maklum gugup. Karena udah lama nggak bikin video ya. Udah sebulan lebih. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya.